Peraihuan dan akhuan, salah satu kekuatan Al-Quran adalah dapat menutup hati kepada siapapun yang mau memperhatikan, baik itu muslim maupun non-muslim. Maka banyak orang-orang yang masuk Islam karena terkentuk hatinya dengan Al-Quran. Yang sering kita dengar dalam kisah rumah di Kota. Dia masuk Islam ketika menemukan surah Torah, dibacakan oleh adiknya. Hati yang begitu keras dan bahkan kejuan yang dia lakukan utamanya adalah untuk membunuh Rasulullah SAW setelah mendengar surah Torah, hatinya luluh, kemudian masuk Islam. Nah, ada lagi yang ini sering jarang mengungkapkan. Ada seorang sahabat namanya Amr Bin Jamo. Dia termasuk orang-orang yang awal masuk Islam di Majinah. Jadi, kita tentang perintah hijrah. Kemudian, banyak umat Islam yang hijrah mati. Dan juga Rasul mengirimkan sebelumnya seorang. berbalik untuk mengajar di Majinah sebelum beliau datang. Akhirnya, di Majinah mulai merebak ajaran Islam. Nah, Amr Bin Jamo ini salah satu tokoh atau orang kafir. jadinya pepoh, dia terkenal. Dia punya kebiasaan menjaga berhala dengan sebaik-baik yang dia sebuah. Dia punya sebuah patung yang ditaruh di tempat khusus di rumah. yang setiap saat, patung itu, setiap hari, dibersihkan, dimandikan, diberikan minyak wangi, dan seterusnya. Kemudian, dia sebuah. Nah, Islam mulai menyebar di Majinah. Ada beberapa anak muda yang karena semangatnya, dia tahu kebiasaan. Amr Bin Jamo. Malah-malah mereka termasuk kemudian yang namanya Muad Bin Jamo. Nanti akan jadi kebiasaan. Masuk ke rumah Amr Bin Jamo. Ya, dia masuk ke rumah dengan mencari-cari celah. Yang memang maksudnya ingin mencuri berhala. Betul. Kemudian, dia ambil berhala. Kemudian, dia buang ke tempat sampah. Pagi-pagi, Amr Bin Jamo mau menyembah dong. Berhala saya berhihang. Kemana? Dia cari, ketemu di tempat sampah. Bersama, atau campur, baur dengan kotoran-kotoran. Memang keempat itu pembuangan sampah orang matina. Atau ya saya. Diambil. Dicuci, dipersepunan, dan seterusnya. Beri minyak wang. Kembali. Taruh lagi di tempatnya. Dia sembah. Nah, anak-anak muda ini, ini disyakit, ya. Bukan diancar. Disuruh Rasulullah. Rasulullah itu masih tinggi. Dan ini, dalam kondisi masyarakat, heterogen semacam ini, saya tidak menghancurkan ya. Nanti, terus, anak-anak juga, pergi ke beja, patungnya di tengah. Nah, itu saya lagi salahkan. Ini sekisah saja. Dan belum sampai nanti. Nah, kemudian, oleh anak-anak, malah-malah, diambil lagi. Dibuang lagi ke tempat sampah. Bicara, kok di sini lagi? Nah, itu. Nah, kemudian diambil lagi. Dibersihkan lagi. Dibuang lagi. Macam-macam tempatkan. Tempat. Nah, anak-anak, ikuti terus. Anak, kok masih ada? Wah, perlu dikuti pelajaran lagi. Diambil lagi hari ketiga. Nah, ambil. Tapi jangan dicolok, Pak Madi, yang akan nanti pulang. Melanjurkan. Katong. Yesus bayang. Saya yang disana. Atau ulang lagi. Kalau Pak Madi, enak. Kalau Pak Madi, salah sendiri ya. Salah di dalam disuruh imam ya. Nah, terus, oleh anak-anak, diambil lagi. Dibuang lagi. Nah, kamar bencang memulitah Allah. Paling di tempat sampah. Diambil lagi. Kemudian, tapi dia jengkel juga. Diambil terus. Yang ambil siapa? Tidak. Maka akhirnya, dia bersihkan, dan dipersenjatai. Patung tadi, dikalungi, dan dia bilang begini, nanti kalau kamu ambil lagi, lawannya. yang diambil lagi, lawan. Itu lucunya, orang-orang yang menjemah. Berlalatan semacam. Lawannya. Nah, anak-anak, anak-anak, sekarang dikasih pedang. Diambil lagi. Kemudian, Amat Benyum berpikir, ini membela diri saja, enggak bisa. Apalagi membela saya. Nah, akhirnya, siapa ini yang ambil? Nah, anak-anak rupanya, mulai tahu, kalau ada perubahan, kepercayaan, akhirnya, kepercayaan. Kemudian, datang, anak-anak tadi, ada apa? Selama ini, yang ambil, kami bilang, loh, kayak kamu tuh? Dia, kamu enggak marah? Dia, loh, kamu ambil? Dia seperti yang Bapak, rasakan sekarang ini. Dan itu berahal, yang di sembang, yang Bapak sembang, ngelindungi dirinya aja, enggak bisa. Dan, Bapak kasih, apa tadi? Pedang, jadi, pedang, enggak ambil, enggak buang, enggak ada perawat. Loh, begitu di sembang. Wah, benar juga. Kalau begitu saya, mama susah. tapi tak, terdikauan. Kalau nanti, kamu masuk Islam, akan mendapatkan, pelajaran dari Islam, sesuatu yang, yaitu, hormat, bahan, para ikhlas. Apa? Tengah, dibuat tambah, disertasi, bahan disertasi. Ini ada, buku sahabat-sahabat, kemudian, setelah itu, dibacakan oleh, Surah Fatiha, ini belum masuk Islam, yang baru ditakwa, tertarik, dibacakan, ini tidak benar. Ini bukan, kata-kata orang biasa. Ada sesuatu yang, bahasanya indah, isinya sangat dari. Jelas bukan, ucapan manusia. Bukan ucapan, Nabi Muhammad, seperti, ada siapa itu, yang disalah. Quran itu, bukan ucapan, Rasulullah. Kalau ucapan, Rasulullah namanya, hadith. Kalau Quran itu, ucapan, Allah SWT, maka kan, kemudian, jadi ribu rumah Islam, secara umum, misalnya, orang-orang, orang-orang, mengerti-ngerti, ya itu. Quran itu, pengertiannya, memang adalah, kalamullah, ucapan, Allah. Kalau kalam Rasul, namanya, hadith. Wahid. Ini orang kafir saja, bisa memahami, semacam itu. Ini orang Islam. Nggak paham, kan? Nggak meteng. Orang kafirnya, memahami, kalau ini, kalamullah. bukan ucapan, Rasulullah. Lihat, ada orang Islam, ngaku Islam. Tidak paham, dengar hati, ya. Kurang-kurang, tidak paham, enggak paham. Akhirnya apa? Kalau gitu, saya masuk. Nah, inilah barang. Kalau gitu, Terima kasih.